Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya sobatku semua semoga kita tetap dalam lindungan Allah SWT dan dimudahkan segala urusan kita dan dilancarkan rezeki kita amin ya rabbal alamin jadi buat para masterku semua terima kasih yang sudah hadir pada channel bangda yaitu channel misda air jadi untuk kali ini saya tidak pilih hutan ya karena ini suasananya pun hujan ya dan kebetulan ada sedikit ilmu ya aku pun dari orang lain juga gitu dari orang-orang penghobi burung dari kita dari waktu saya masih kecil ya gitu penghobi burung sampai sekarang ya dia tetap penghobi burung jadi dia kasih ilmunya sedikit ya semoga beliau sehat jadi ilmunya jadi ilmunya gini bos sangat gampang ya kalau misalkan kita pemburu ya pemburu burung misalkan kita sering memburu burung apalagi yang sering main ketapel sering main ketapel mungkin cara ini mungkin ya mungkin ya saya tidak menjamin tapi mungkin ya cara ini mungkin bisa untuk semua burung ya apa itu caranya jadi gini jadi gini tuan biasanya kan kalau orang main ketapel kan kalau kena burung kan apa namanya ya jelas sakit kan jelas sakit kan ada itu burung yang kena ketapel yang agak reneng itu kalau bahasa aja reneng ya ataupun stress ya kena ketapel ataupun kena barang-barang lain ya kan mungkin ini yang mengalami seperti yang saya bilang tadi bisa dicoba di burung-burung lain ya seperti burung sangkaran ataupun burung-burung burung-burung jinak yang ada di rumah dicoba ya dicoba mungkin ini siapa tahu berhasil ya kan tapi ini khususnya yang main ketapel ya kalau kalau burung kena ketapel kan jatuh kan dia pingsan ya kan kita langsung obati dengan ramuan mujarab seperti daun mana dia seperti daun ini seperti daun ini seperti daun ini ini kalau di Aceh namanya daun jerun ataupun yang dinamakan bak jerun jadi kalau misalkan burung lagi kena ketapel langsung jatuh kan kadang-kadang burung mau mati ya kan kita kasih daun ini ya seperti ini kita ambil daunnya ini ya oh lupa saya bilang daunnya seperti ini bos daunnya seperti ini ya ini batangnya seperti ini nah ini dia seperti ini ini kalau di Aceh namanya bak jerun ya jadi dan aku juga dulu ya kalau kena-kena burung dengan ketapel itu sering menggunakan daun ini ya agar burung lebih agar burung seperti biasa lagi ya seperti biasa lagi entah apa itu ramuannya ini ya saya gak tahu ya ada efeknya apa sama burung saya gak tahu ya jadi untuk pohon ataupun daun ini dia tumbuhnya sekitar selutut dengan tanah seperti ini seperti di video ini ya nah ini dia tumbuhnya seperti ini dia tumbuhnya di di ladang-ladang dekat rumah juga ada ya biasanya ya biasanya juga ada jadi jadi gini bos kalau misalkan burung sudah kena ketapel ataupun burung sudah sakit ya sudah sakit burungnya sudah sakit coba kita menggunakan trik ini siapa tahu bisa ya bisa dengan daun ini ya bisa dengan daun ini nah ini dia daunnya jadi kita ambil daunnya gini nah ini kita ambil kalau misalkan ini tanah ini tanah kita taruh burung disini begini ya ini kan burung tidak berkutik lagi ya kita taruh sepenuhnya ini nah gini kita taruh aja gini ya ini sepenuh ya sampai menutup seluruh badan burung ya seluruh badan burung harus ditutup dan harus ditumpuk sama daun ini ya kita tumpuk aja kayak gini ya dan untuk yang lain untuk yang burung burung-burung mungkin siapa tahu munjarab ya kita kasih juga kayak gini mungkin siapa tahu sembuh ya semoga cepat sembuh dan yang mengalami seperti yang saya bilang tadi semoga cepat sembuh juga ya ini saya tidak menjamin untuk burung-burung yang merawatan ataupun burung-burung jina lain yang sakit saya tidak menjamin tapi coba ya tapi dicoba siapa tahu siapa tahu bisa ataupun sembuh kembali jadi kita taruh begini ya diamkan selama 15 menit pokoknya sampai burung nanti sudah apa namanya sudah apa namanya pokoknya sudah buku klik lagi ya sudah mau berdiri lagi misalnya ini burung dia kalau udah kayak gini bos kalau udah kayak gini ini misalnya tanah dia kalau udah bangun kayak gini langsung kita ambil lagi ya biar dia gak terbang biasa gitu ya dan aku juga pernah melakukan kayak gini ya Alhamdulillah bisa ya Alhamdulillah sehat burungnya ya ini aja ya jadi daunnya seperti saya bilang tadi seperti saya bilang seperti saya bilang tadi ya dia tumbuhnya di selutut dengan tanah ya gak pakai manjat gak gak usah dan itu saya sudah mencoba untuk melakukan seperti itu Alhamdulillah sehat seperti biasa burungnya ya tapi untuk yang melakukan kayak gini kalau memang tidak bisa kalau memang tidak sembuh maksudnya gini maksudnya jangan disalahin saya ya ini apa namanya ini ilmu memang saya sudah sudah saya cobakan ya sudah cobakan ini khususnya untuk terutama untuk burung yang kena tetapel untuk yang kena tetapel jadi dia pingsan ataupun sakit ya kan mau mati gitu jadi taruhlah seperti yang saya bilang tadi semoga sembuh ya bisa dicoba di burung-burung lain juga yang seperti saya bilang tadi yang rawatan ataupun yang lain tapi saya tidak mencoba untuk bukan saya tidak mencoba ya burung saya di rumah itu belum ada yang sakit semoga tidak terjadi hal yang kayak gitu ya jadi ini sudah hujan bos semoga bermanfaat di video ini ya semoga bermanfaat jangan lupa like dan subscribe oke selamat berjumpa kembali dan saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam berjumpa kembali